Hai Miss Queen jadi kasihan masih pakai pencukur yang yang manual seperti ini eh tapi jangan sedih sebentar ini selain digunakan untuk cukur bisa tukang dipas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini saya bikin video yang nuancenya lebih bagus lagi kayak video kali ini saya akan bikin video tentang alat-alat dapur dalam bahasa kairi yeeey eh kamu orang tau bahasa Indonesia ini bahasa indonesian ini yang kecilkan tapi kalau kain orang kaya sudah bilang ini mempiri kodi mempiri kodi kalau ini mangkuk biasa dibilang mangkuk ada juga biasa bilang eh surayanu utah yuk kalau tidak salah kalau ini bahasa kairinya panjaraka selain digunakan untuk menyaring bisa juga digunakan seperti ini yaitu untuk melihat mantan lewat sama ebetan ini ciiiiii nah kalau ini bahasa kairinya kaca kominua selain digunakan untuk video juga digunakan untuk menyanyi satu dua tiga aku apa bisa lupa pokoknya bisa lupa kalau ini bahasa kairinya tasa beginilah tasa orangnya swing tak kupas kupas saya tahu kenapa bisa tak kupas kupas ini kalau ini bahasa kairinya Serun ini siru ini sirun gunisha siru itu sendok gunisha itu nasi jadi jadilah sendok nasi ya musul saya sendok nasi kalau ini ini baru sendok makan sendok makan bahasa kairinya siru iyo siru kaku muang kalau ini siruno utang masih kinclong kan bisa dipakai buat bacermin kalau ini ini tampa nasi kalau ini bahkan tanpa EXO EXO bukan EXO ya itu boybank korea kalau talam kecil namanya loja ada itu biasa yang besar lagi dari warna ini namanya baki baki ya bukan daging Oh no kotor kalau ini namanya Cerek biasa digunakan disimpankan air minum biasa bukan juga cuman air minum kasih kolomba siram bunga silahkan kering kalau ini kaca uempanih atau gelas air panas kalau ini buku dandang buku dandang itu kalau dandang itu yang ada seringan di tinggal nah ini tutupnya dia juga multifungsi selain digunakan untuk batu dandang bisa juga dipakai kipas kalau ini namanya potapa bau lihat eh sunafuri kesian orang Miss Queen kalau ini ya Allah kotor sekali kalau ini bahasa hari-harinya kuali apa ya bahasa ini belanga goreng pokoknya seperti ini bahasa kali itu kuali kan ini kecil jadi kok bahasa kali itu kurang kodi ada juga yang besar tapi kotor pun bisa cuci jadi ini saya contohnya kalau ini bahasa kali ini kurang kan ini kecil jadi bahasa kali ini kurang kodi ada juga yang besar tapi kotor pun bisa cuci jadi jadi ini saya contohnya kalau yang kecil dia kok kodi kalau besar kurang bose tuh eh fungsinya juga ini juga mutih fungsi selain digunakan untuk memasak itu juga digunakan sebagai topi topi oh nooo eh kalau digunakan paket topi jangan dipakai dulu rumahmu ini juga orang sama orang gila di dalam rumah kalau ini ini saya gunakan tadi itu dandang dia ada tempat senti seringannya ada tutupnya selain digunakan untuk memasak dia juga multifungsi bisa digunakan sebagai helem tinggal menyikat disininya eh perkat ya begitu saja kalau ini namanya suge ini juga multifungsi selain digunakan untuk mengaduk makanan bisa juga digunakan untuk menampar pasangan anda ini namanya pegontak ada juga biasa ada bebesi besi seperti ikan ikan orang di squid jadi pegontakan kami pesan cuma yang biasa-biasi saja tapi jangan jadi karena selain digunakan untuk menggonta-gonta bisa juga digunakan untuk menyanyi menyanyi maka dengan inilah cara kita satu-satu untuk hilang dari stres kalau ini namanya pencukur yang manual seperti ini eh tapi yang sedih kalau ini bentar ini selain digunakan untuk baju puli ke lapang bisa juga dipakai bisa juga dipakai bagi gitar tinggi ini tinggal dibikinkan tali tinggi ini ya untuk menghibur diri kalau pada saat sedih tapi kenapa menjadi gila itu tidak kenapa untuk menghibur diri kalau ini bahasa hari-harinya kami bilang pisau tapi kalau bahasa kalinya ladi ladi ya l-a-d-i bukan l-a-d-y l-a-d-i 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 yang bisa saya sampaikan sobat keringat yang di kesana kemarin dan di apa di dapur like kalau kalian suka komen komen kalau berkali ada yang katakan jangan lupa bagi saya jangan lupa subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh